Intro Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais Di channel velg terlengkap dan terupdate Apa lagi kalau bukan di HSR Wheel? Kali ini gue lagi mampir di kota Jawa Timur Tepatnya ada di kota Madiun Nah, mampir juga di official store kita Yaitu nozzle custom Ini ada alamatnya di bawah sini Iya, itu dia Jadi buat teman-teman Madiun sekitarnya Kalian bisa mampir ke nozzle custom Untuk ganti velg, ganti bandan, dan lain-lain Pokoknya semua kebutuhan kaki-kaki Pada kendaraan kalian bisa langsung datang aja Nah, kebetulan kali ini gue juga mau review Ada salah satu customer nozzle custom di belakang gue Ini ada salah satu mobil SUV yang cukup laris Yaitu adalah Fortuna Nah, kira-kira bagaimana modifikasinya dan apa saja ceritanya Ini dia Owner Spotlight Madiun kali ini Halo, apa kabar om? KPRP AYK Alhamdulillah Boleh perkenalkan diri dulu om ke teman-teman Perkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Bila di Bisa Bisa dipanggil Dengan julukan Doel gitu aja Doel Kebetulan saya asli rembang Saya dinas di Lanet Eswa Yuki Oh, di Madiun sini om ya? Iya Jadi di Madiun ini Kerja lah ya om ya? Dinas lah ya? Iya, kerja di TNI Angkatan Udara Wih, luar biasa Biasa terbang tinggi berarti ya? Oke Doel Ini di belakangnya ada mobil apa nih om? Oh, ini mobil Fortuner Tahun 2018 2018 berarti yang VRZ lah ya? Yang VRZ VRZ Kenapa om Doel pilih mobil ini? Oh Kenyamanannya Lebih bagus menurut saya Mobilnya besar Kalau ada Jalan lubang-lubang itu Bisa nggak Oh, bablas aja gitu lah ya? Bablas aja ya Oh, oke Apalagi itu om kira-kira? Ya Untuk jarak jauh Nyaman banget Emang udah biasa Jalan jauh ya berarti? Biasa Oke Kilometer 180 tuh aja nggak Terasa gitu Larinya 180 nggak berasa? Iya Tapi jangan gebut-gebut om Di tol sekarang ada Ini Adle Oh iya Oke Om dulu boleh agak kesinian sedikit? Iya Oke Om, selanjutnya aku mau nanya nih om Apa aja yang udah dimodif nih om? Dari mobil kesayangannya? Ini cuma Saya Block aja Block vitamin ya Oh di sticker ya? Iya, di sticker aja Di sticker hitam doff Terus apa lagi om? Cuma itu aja Sama itu Peleknya Ganti pelek Iya ganti pelek Di SR Di nozzle ya? Iya di G1 situ Iya G1 Oke Nah om boleh nggak ceritain pengalaman om Waktu ganti velg di nozzle? Stop Oh saya pertama kali Saya ganti velg Saya pas Lewat kok ada ASR di situ Saya kan dari dulu memang Suka Suka apa nih om? Suka ganti yang velg ASR Oh alah Saya tahunya di Solo Ternyata di Iya betul Kalau Solo kita udah cukup lama tokonya Iya Kalau di Madun ini memang cukup baru sih Iya Mungkin sekitar hampir 1 tahun lah Betul Kemarin juga Saatnya baru 8 bulan atau 6 bulan gitu Nah pengalamannya gimana tuh om? Ganti ke sana Alam pilih lah Apa? Pelayanannya Pelayanan di toko Luar biasa Saya suka banget Luar biasa Iya Iya sering nge-track juga Sering nanya Kurang apa Itu Oke Ini milih velgnya Fitting dulu atau langsung Pilih nih om? Langsung pilih Kebetulan Jadi Langsung pasang? Wah Gak perlu Gak pakai di fitting dulu? Enggak Kenapa tuh om? Iya Pakai Hati Nurhani Hati Nurhani Pakai mata batin Iya Ini velg yang paling cocok buat saya Iya Agir sepilih pasang Iya Oke Nah om Punya pengalaman menarik gak om Selama mengendarai mobil ini pakai velg HSR? Iya Ada perubahan Perubahan ya? Iya Apa? Tenang Lebih tenang Lebih anteng gitu Oh iya Soalnya kan Ban yang napak di asfal lebih banyak Iya Dan kebetulan Ada bonusnya Apa itu bonusnya om? Skornya Giatis Oh iya dong Coba bayar coba Berapa? 150 Iya 100 100 ribu Luar biasa Nuzzle Custom Oke Terakhir nih om Om punya kritik atau saran gak om Untuk HSR Wheel Atau untuk Nuzzle Custom? Kalau kritik ya Kalau bisa harga ya Jangan mahal Jangan mahal ya Tapi dinaikin lagi dikit boleh lah ya Harganya lah ya Iya harganya Harganya dong lebih besar Tawar menawar Mau tukar tambah Mau tukar tambah Mau syuting Malah ngeliat velg Wah mau tukar tambah Lebih besar Lebih besar ya Lebih elegan tadi Yaudah om Kalau gitu sekali lagi Terima kasih banyak Om Duel Moga-moga sehat selalu Dan mobilnya Velgnya bisa nemenin Om Duel kemanapun deh Amin amin Katanya sering denger-denger Sering ke Jakarta juga katanya Iya sering Bolak-balik ya Jakarta Enak ya kalau pakai Fortuner ya Iya Fortunernya lebih besar ya nak Iya Visionnya lebih jelas ya kan Keliatan semua Wah tenaganya oke Oke betul Memang Ini VRZ ini luar biasa sih memang Sekali lagi terima kasih banyak Sama Oke boleh kita lihat Mobil selanjutnya Oke untuk selanjutnya Halo mbak Ya halo Waalaikumsalam Boleh perkenalan diri dulu mbak Oh iya Perkenalkan nama saya Anita Asalnya dari Ngawi Ngawi tuh Ngawi itu ya lumayan lah Perjalanannya sekitar 40 menit Oh 40 menit 40 menit aja Iya Oke berarti dipanggilnya mbak Nisa ya Anita Anita Iya Anisa siapa Ini kita wain Oke Mbak Nita Pertanyaan pertama nih Mbak Nita Di belakang Mbak Nita ada mobil apa sih Ini Honda Jazz Ini Honda Jazz Honda Jazz tahun berapa 2005 2005 ya Ini kalau gak salah Jazz keluaran pertama ya Betul GD3 GD3 Kok ngerti Iya tau Kok bisa tau Iya soalnya kan waktu beli memang Ini cari infonya dulu Oh oke Siap 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 Kenapa mbak Ini mbak Nita kenapa pilih mobil ini Yang pertama budget ya Jujur Yang pertama mungkin budget Kemudian yang kedua karena saya orangnya kecil Jadi memilih mobil yang ukurannya juga kecil Oh jadi budget Iya Size Iya Gila juga Betul sekali Habis itu ada pertimbangan lain mungkin Mbak Nita Kalau untuk pertimbangan lain enggak sih Itu aja Ini udah berapa lama nih Mbak Nita Sekitar satu tahunan Udah satu tahunan Gimana pengalaman Mbak Nita satu tahun pakai Jazz GD3 ini Iya Kalau untuk pengalaman saya So far enak pemakaiannya Kemudian enggak ada problem yang berarti juga Sampai sekarang saya pakai ini Enggak ada kendala sih Berarti aman-aman aja Untuk driving experience yang lain macamnya seru enggak mbak Iya enak Enak ya Oke Nah Mbak Nita Aku mau nanya selanjutnya nih Apa aja yang udah dimodif nih Mbak Nita Iya Waktu pertama beli Saya langsung ganti yang untuk cover jobnya Cover jobnya Kemudian setelah itu Baru ini di velok Di velok Nah hanya itu dulu aja sih Kenapa ganti velok Iya Tadinya Mau ganti ban Nah udah waktunya ganti ban kan Tapi karena melihat Kayaknya perlu di upgrade nih Nah Yaudah Langsung aja Berarti Toko itu niatanya bukan ganti velok ya Tadinya saya lihat dulu di ini Di IG-nya dulu Jadi lihat IG-nya Kemudian kok Bagus-bagus sih nih Veloknya Veloknya Yang HSR Kemudian Yaudah saya coba DM di tokonya Kemudian responnya juga bagus Baru saya datang Disuruh milih dan fitting-fitting Nah gimana tuh Mbak Coba ceritain pengalaman Mbak Nita Waktu datang ke toko Mau ganti velok Nah coba deh Datang tadi pertama kan Iya VADM VADM Cuma Dita datang nih Iya Responnya juga bagus ya Sampai sana itu Kita diberikan Pilihan beberapa velok Katanya si Masnya ini Boleh ganti sesuka hati Sampai Sesuai Sama yang diharapkan Sampai benar-benar dapat yang serot ya Betul Sampai yang serot Jadi gonta ganti silahkan Katanya gitu kan Sudah Jadi ini velok keberapa Waktu itu nih Saya baru malah baru Coba dua Tapi udah serot Sayang banget ya Sebetulnya Diberikan Ini kan Apa namanya Beberapa pilihan Tapi karena udah serot Pilihan yang ini Ya sudah Ya menurut saya Udah cocok Oke Berarti baru nyobain dua Terus udah serot Akhirnya beli Iya langsung beli Jadi menurut Mbak Nita Gimana pelayanan Toko nozzle custom ini Mbak Untuk pelayanannya Responnya Responsif ya Responnya cepat Di DM pun juga Responnya cepat Sampai tokonya juga Pelayanannya ramah Ramah Kemudian Apa namanya Untuk mas-masnya ini Juga memberikan Apa Fasilitas yang Bagus Kemarin saya juga Dapat free Apa ya Botol minum Itu Yang Itu Tumbler Ah tumbler betul Nah itu Kemudian saat disana Juga disukurkan minuman Seperti itu Jadi ramah dan baik sekali Nah pertanyaanku gini Mbak Mbak Nita Mbak Nita ini kan seorang perempuan ya Iya betul Kok berani gitu loh Berani untuk Berani datang ke toko velg sendirian Sendiri waktu itu apa Sama pasangan sih Oh halah Kalau ini berarti udah terjawab Berarti kata sama pasangan Tapi kalau velg ini model yang milih Mbak Nita atau pasangan Saya Yang milih saya sendiri Oh gitu Ini pasangan cuma menemani aja Iya menemani Sama kekasir Iya Betul sekali Oke Mbak Nita pasangan terakhir nih Ada kritik atau saran gak Mbak Untuk HSL wheel Atau untuk nozzle custom Ya kalau untuk sarannya Sedikit saja ya mungkin dari saya Karena velgnya juga sudah berbagai macam Ya mungkin ditingkatkan lagi Untuk warna dan juga Apa namanya Bentuk-bentuknya seperti itu aja Oh intinya lebih ke main model Sama warna Betul Oke Jadi intinya lebih perbanyak lagi ke model Dan warna-warna pilihan velgnya Iya Tapi emang nanti kalau banyak pilihan Apa gak bingung Mbak? Justru itu Karena mungkin kan Kalau perempuan sama laki-laki kan beda Cara memilihnya Kalau laki-laki mungkin lebih ke warna-warna nude Kayak gitu Tapi kalau perempuan kan kita suka Mungkin yang lebih girly Nah seperti itu Yang lebih berwarna-warna ya Kenapa kayak warna pink gitu loh Mbak? Enggak matching nanti sama Mbak Tetap harus sesuai dengan matching ya Oke Mbak Nita sekali lagi terima kasih banyak Iya sama-sama Makasih udah percaya HSL buat kayak gini Semoga awet Mbak Nita Amin Temani kesaharian Mbak Nita Selama di perjalanan lah Iya amin Oke sekali lagi terima kasih banyak Mbak Nita Oke boy Itu tadi ada 2 cerita customer kita Segini dulu video gue kali ini Gue Ari Resuludiri Jangan lupa inget vera Ingat HSL Mbak Nita sekali lagi terima kasih banyak Assalamualaikum Wr Wb Wb